Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan menggelar BIMTEK Tindak Pidana Khusus ITE di Balrum Hotel Banjarmasin Internasional berisikan Rabu 9 Agustus 2023 Kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran keamanan cyber untuk menjaga kejahatan ITE ini dibuka Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan menggelar BIMTEK Tindak Pidana Khusus ITE di Balrum Hotel Banjarmasin Internasional berisikan Rabu 9 Agustus 2023 Kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran keamanan cyber untuk mencegah kejahatan ITE dibuka Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Suhasto dalam kegiatan yang diikuti puluhan orang dari berbagai instansi pemerintah dan unsur swasta serta mahasiswa serta buban jurnalis anggota Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan ini menghadirkan beberapa orang narasumber Personel Subdit 5 Tindak Pidana Cyber di Tres Krim Sus Polda Kalimantan Selatan yaitu Aibda Alif Akbar Arifin Wan Brigadir Siren Septiana mengulas tren kejahatan ITE yang bisa kita lakukan pada saat kejadian itu berkonsultasi kepada keluarga kita Pak atau teman dulu Pak konsultasi dulu bahwa kita mengatakan media sosial kita sudah kena retas kemudian minta tolong kepada teman sejauhan keluarga untuk mendistribusikan memberitahukan ke teman-teman yang lain Pak begitu demikian kemudian yang kedua tentunya adalah lapor kepada pihak kepolisian Pak bahwa akun Instagram kita itu sudah kena retas kemudian mungkin Pak kami mau menanyakan pada saat itu apakah bisa diambil kembali atau bagaimana Pak? bisa Pak ini? oh siap Alhamdulillah berarti Bapak sudah paham lah bagaimana cara mengamankan akun media sosial di Instagram salah satunya yang sudah diberikan oleh Ibu Siren tadi yaitu meningkatkan keamanannya dengan mengaktifkan otentikasi dua faktor nah kemudian setelah lapor itu harus disertai bukti-buktinya Pak, mohon izin jadi bukti-bukti memang benar bahwa Instagram itu adalah milik Bapak kemudian pas kejadian setelah di retas bagaimana? demikian sedangkan narasumber Hjah Ananda membahas materi literasi keamanan digital tokoh mudawan politisi Banjarmasin yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD Banjarmasin ini menyatakan resiko keamanan dari media sosial harus diantisipasi untuk menjaga keamanan media sosial yang kita miliki maka ujar Hjah Ananda salah satunya kada sembarangan memakai perangkat orang lain kada sembarangan upload status kada mengklik sembarangan Hjah Ananda pun menyarankan untuk menggunakan beberapa aplikasi untuk menjaga keamanan media sosial anggota bawah seluruh Kalimantan Selatan dan Muhammad Radini menyampaikan materi menghindari kejahatan pencemaran nama baik Sarah Wanhox pada pemilu 2024 dalam konteks pemilu undang-undang ITE ini terkait kejahatan cyber ini itu pidana umum nah sementara kemudian bersifat umum sementara kami bersifat khusus terkait dengan subjek hukumnya nah itu yang membedakan sehingga kemudian ketika Bapak Ibu melihat misalkan Anda pernah mendengar istilah majalah cyber yang pernah ditangani kan majalah upload kemudian yang kemudian berada di media sosial kemudian banyak hal kepada Pilpres kemarin itu tidak dimasukkan di dalam tapi langsung ditangani oleh kawan-kawan polisian karena tak lagi-lagi beda kalau yang melaksanakan ujaran kebencian Sarah Wanhox ini masuk dalam subjeknya subjeknya itu yaitu pertama peserta atau tim kampanye yang kemudian di-eskakan oleh KPU nah baru masuk kepada undang-undang pidana pemilu khusus Anit Seiber Ditres Krimsus Polda, Kalimantan Selatan AKP Hasanuddin Wetakwani Prima TV memadahkan kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan warga agar lebih mawas diri dengan kejahatan ITE karena laporan terkait dengan kejahatan ITE ini sudah banyak yang masuk ke Ditres Krimsus Polda, Kalimantan Selatan Polda, Kalimantan Selatan menimpaikan kegiatan ini memang diselenggarakan oleh Seiber Ditres Krimsus Polda, Kalimantan Selatan gunanya supaya masyarakat ini lebih mawas diri lebih hati-hati dengan kejahatan-kejahatan ITE karena laporan banyak sekali di Kinsus Polda, Kalimantan Selatan khususnya di cybercrime, penipuan online, dan termasuk judul online, yang sering banyak itu di penipuan online. Harus hati-hati, jangan sampai kita mudah percaya di Facebook, di Facebook maupun di TikTok, ataupun kadang ada yang masuk langsung ke pusat, jangan di iakan dulu atau di iakan dulu, harus kita selektifkan, takut itu di indahkan. Sementara itu, Subdit 5 Tindak Pidana Cyber Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Kalimantan Selatan, menerima sebanyak 350 laporan dugaan pidana cyber dari warga sejak Januari hingga Juli 2023. Terima kasih telah menonton!